Pemeliharaan Allah Kejadian 45, ayat 5 Tetapi sekarang, janganlah berusaha hati, dan janganlah menyesali diri, karena kau menjual aku kesini. Sebab, untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, ia terus terlibat dalam kehidupan umatnya dan dalam pemeliharaan ciptaannya. Allah bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi menjalankannya dan kini membiarkannya berjalan sendiri. Namun, ia adalah bapak penuh kasih yang selantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus menerus atas ciptaan dan umatnya secara doktrin disebut pemeliharaan Allah. Aspek-aspek pemeliharaan Setidak-tidaknya, terdapat tiga aspek pemeliharaan Allah. Satu, kelestarian. Dengan kuasanya, Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan daud itu jelas. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagikan samudara raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan. Versi Inggris dan Ivy, peliharakan, ya Tuhan. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus. Bagaimana ditegaskan oleh Paulus dalam Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Ia. Oleh kuasa Kristus, partikel hidup yang terkecil pun dipersatukan. Dua, penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya. Tapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Ia menciptakan musim dan memberi makan manusia dan hewan. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbaharui janji penyediaan ini dengan perfilman. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Beberapa masmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk-makhluk ciptaannya. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara kepada Ayu. Dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga-bunga bakung di padang. Pemeliharaannya menyediakan bukan saja kebutuhan jasmania manusia, tapi juga kebutuhan rohaninya. Alkitab menyatakan bahwa Allah menunjukkan kasih dan perhatian khusus bagi umatnya yang masing-masing pribadi dihargainya. Paulus menulis dengan tegas kepada Jemaat di Filipi, Alaku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut Rasul Yohanes, Allah menginginkan agar umatnya baik-baik dan sehat-sehat saja dan beres segala sesuatu ini. Tiga, pemerintahan. Samping pelestarnya dan penyediaan kebutuhan kutaannya, dia juga memerintah dunia ini. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya yang mengizinkan dan pengawasannya. Kadang-kadang ia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, hingga Allah menyelesaikan sejarah, dia telah membatasi puasa dan kepemimpinannya atas dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa Iblis adalah ilah zaman ini dan menjalankan penguasaan yang cukup besar pada zaman yang jahat ini. Dengan kata lain, dunia kini tidak tunduk kepada kuasa pengaturan Allah, tapi sedang memberontak terhadap dia dan diperbudak oleh Iblis. Akan tetapi, perhatikan bahwa pembatasan diri pada pihak Allah ini hanya bersifat sementara. Pada saat yang telah ditentukan dalam hikmatnya, ia akan membinasakan Iblis dan semua kekuatan kejahatan. Hubungan kita dengan pemeliharaan Allah Supaya kita dapat mengalami pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, Alkitab menyatakan bahwa kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Satu, kita harus taat kepada Allah dan kehendaknya yang telah dinyatakan. Misalnya, kisah Yusuf jelaslah bahwa ia menghormati Allah dengan hidupnya yang taat, Allah menghormatinya dengan menyatainya. Demikian pula, supaya Yusuf sendiri mengalami perlindungan Allah dari masuk Raja Herodes untuk membunuhnya, orang tuanya harus menaati Allah dan lari ke Mesir. Mereka yang takut akan Allah dan mengakui dia di dalam semua perbuatannya, memiliki janji bahwa Allah akan meluruskan jalan-jalan mereka. Dua, di dalam pemeliharaannya, Allah mengarahkan Al-Iqbal Gereja dan setiap kita selaku hambanya. Kita harus nantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya bagi kehidupan kita, sementara melayani dia dan melayani sesama atas namanya. Tiga, kita harus mengasih Allah dan tunduk kepadanya dengan iman kepada Kristus jikalau kita ingin ia mendatangkan kebaikan baik kita di dalam segala suatu. Empat, untuk mengalami pemeliharaan Allah di tengah-tengah penderitaan, kita harus nantiasa bersuat kepadanya di dalam doa dan iman yang tekun. Melalui doa dan kepercayaan, kita mengalami damai sejahtera Allah, kita menerima kekuatan dari Tuhan dan kita menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan Allah pada waktunya. Doa-doa iman semacam itu dapat dipanjatkan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ingatlah bahwa kita senantiasa dalam pemeliharaan Allah. Janganlah berusaha hati dan janganlah menisali diri. Semoga Tuhan Yesus memberkati.